I think it's a round number one, we have your winner by way of guillotine submission, Rinat Gladiator Fakredinov! I'm here with the winner, Rinat. Rinat, petarung UFC asal Rusia, membuat keputusan mengejutkan dengan menolak duel melawan rekan tim Habib Nurmagomedov, Alexander Volkanovski. Keputusan ini telah menimbulkan kehebohan di dunia pertarungan UFC. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Rinat menjelaskan alasannya yang sangat mengejutkan dan mulia. Rinat, petarung UFC asal Rusia dan Alexander Volkanovski, petarung UFC dari tim Habib Nurmagomedov. Rinat menolak duel melawan Volkanovski dalam UFC. Alasan Rinat sangat mengejutkan, ia dan Volkanovski adalah teman baik selama lebih dari 10 tahun. Rinat menjelaskan bahwa mereka telah berkomunikasi dan saling mendukung sepanjang karir mereka di UFC. Saat Rinat mendapatkan tawaran untuk melawan Volkanovski, dia langsung menelepon temannya tersebut. Dalam percakapan tersebut, keduanya merasa bingung dan tidak ingin saling bertarung karena pertemanan mereka yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Rinat mengakui bahwa dia tidak bisa membayangkan harus berduel dengan Volkanovski, terutama setelah mengalami cedera. Keduanya untuk tidak bertarung dan menjadikan alasan cedera sebagai pembenaran kepada UFC. Keputusan Rinat ini telah menghebohkan dunia UFC dan menjadi perbincangan hangat di antara para penggemar dan para petarung lainnya. Rinat dan Volkanovski adalah dua petarung yang sangat dihormati dan diakui dunia UFC. Meskipun pertarungan antara mereka tidak terjadi, keputusan mereka untuk menjaga persahabatan mereka tetap kuat mendapatkan pujian dari banyak pihak. Penolakan Rinat dalam duel melawan Volkanovski membuka ruang bagi petarung lain untuk naik panggung dan mendapatkan kesempatan melawan Volkanovski. UFC sedang mencari pengganti untuk melawan Volkanovski, dan banyak petarung yang ingin mengambil kesempatan ini. Para penggemar UFC menghormati keputusan Rinat untuk memprioritaskan pertemanan dan bermain sebagai tindakan yang mulia dalam pertarungan dunia yang seringkali keras dan kompetitif. Ini adalah keputusan yang sangat mengejutkan dan jarang terjadi dalam pertarungan dunia UFC. Meskipun pertarungan antara Rinat dan Volkanovski tidak terjadi, persahabatan dan nilai-nilai tinggi mereka tetap utuh. Kita semua dapat belajar dari keputusan Rinat ini, bahwa persahabatan dan hubungan manusiawi lebih penting daripada kesuksesan di dalam ring. Rinat Fahret Dinov melakukan submission mengejutkan dan mudah terhadap Kevin Lee dalam pertarungan yang brutal. Dalam pertarungan yang memukau di dunia MMA, Rinat Fahret Dinov berhasil mengalahkan Kevin Lee dengan mudah melalui submission yang memukau. Pertarungan ini menjadi sorotan utama di dunia MMA karena kebrutalan dan kelemahan Rinat dalam mengendalikan pertarungan. Pertarungan itu dimulai dengan tendangan keras dan serangan beruntun dari kedua petarung. Rinat segera memperlihatkan keahliannya dengan melepaskan gerakan tendangan dan pukulan yang kuat, menguasai pusat oktagon. Kevin mencoba merespons dengan pukulan keras dari tangan kanannya, namun Rinat berhasil mengelak dengan gesit. Kemudian, dalam serangan berikutnya, Rinat melancarkan pukulan kanan yang sangat kuat dan mengenai sasaran dengan tepat. Kevin Lee terjatuh ke matras dengan keras, mengalami kejutan yang cukup hebat dari pukulan tersebut. Rinat melihat peluang dan segera beralih ke penyerahan serangan. Dengan kecepatan dan keahliannya, Rinat berhasil mengunci Kevin Lee dalam kunci submission yang mematikan. Teknik yang diterapkan Rinat begitu efektif sehingga Kevin tidak bisa melawan dan akhirnya kehilangan kesadaran. Wasit segera menyadari bahwa Kevin tidak dapat melanjutkan pertarungan, dan pertarungan dilarang untuk melindungi keselamatan Kevin. Kemenangan Rinat Fahret Dinov ini sangat mengesankan karena berhasil diraih dalam waktu yang sangat singkat, tepatnya di awal ronde pertama. Rinat membuktikan kemampuannya sebagai pertarung yang tanggung dan terampil dalam menjalankan strategi yang efektif. Prestasi ini akan meningkatkan popularitas Rinat dan menarik perhatian lebih banyak penggemar MMA di seluruh dunia. Pertarungan ini telah menjadi viral di media sosial dan situs berbagi video, termasuk Youtube. Video pertarungan ini telah ditonton jutaan kali dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar olahraga dan penggemar MMA. Dengan keberhasilannya yang luar biasa dalam pertarungan ini, Rinat Fahret Dinov telah membuktikan dirinya sebagai salah satu petarung paling menjanjikan di dunia MMA. Demikian artikel yang kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.